Sejak beberapa hari terakhir, ketersediaan kantong darah di unit transfusi darah PMI Cabang Kabupaten Plitar terus menipis. Bahkan setelah kantong darah dari berbagai golongan yang tinggal 294 kantong ini diperkirakan hanya cukup untuk sepekan. Jumlah itu terdiri dari golongan A sebanyak 64 kantong, golongan B sebanyak 84 kantong, golongan AB sebanyak 46 kantong, dan golongan O sebanyak 158 kantong. Bambang Wahyu Dianto, Ketua UTD PMI Cabang Kabupaten Plitar mengatakan menipisnya stok darah disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat. Stok darah yang ada ini hanya cukup untuk sepekan dan pihaknya berharap masyarakat sukarelawan di Kabupaten Plitar mendonorkan darahnya dan tidak takut untuk donor. Melihat ini tidak merata, tapi cukup untuk satu minggu ke depan. Hanya yang menipis adalah golongan darah api. Agam Yulilah, seminggu ke depan kami ada 5 jadwal pelayanan darah di desa-desa. Menipisnya stok darah yang ada di PMI Militar ini sebabkan karena permintaan banyak atau bagaimana Pak? Secara umum, permintaan darah itu kami melayani rumah sakit di Blitaraya. Jadi tergantung dari kebutuhan rumah sakit. Permintaan darah, ya ini rata-rata satu bulan, sekitar 800 kantong. Menurut Bambang, jika kondisi normal, PMI Kabupaten Plitar bisa menyediakan kebutuhan darah sekitar 800 kantong per bulan dan kebutuhan paling tinggi dari RSUD Mudiwalu Yowlingi sekitar 500 kantong per bulan di luar rumah sakit dengan kebutuhan rata-rata 15 hingga 20 kantong per hari. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV